Pemirsa rekayasa arus lalu lintas dilakukan pada libur tahun baru di sekitar kawasan puncak. Akan ada malam bebas kendaraan atau car free night di kawasan puncak Bogor pada libur tahun baru. Lalu lintas menuju puncak akan ditutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat besok. Saat ini rekayasa lalu lintas masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan di kawasan puncak. Sementara jadwal malam bebas kendaraan atau car free night akan dimulai pada minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga Senin dini hari pukul 1. Selama pelaksanaan car free night pihak kepolisian akan memperlakukan rekayasa lalu lintas di berbagai jalur di area puncak Bogor, Jawa Barat. Masyarakat yang hendak menuju Cianjur hingga Bandung bisa melalui dua jalur alternatif yang disediakan. Ya baik terima kasih Rekan Orlando dan selamat malam pemirsa. Ya benar sekali bahwa di kawasan Megamendung tepatnya di kawasan puncak Jawa Barat. Lalu lintas di kawasan ini pada malam hari nampak dalam keadaan relatif lancar di mana kendaraan dapat melaju dua arah baik dari area Jakarta yang akan menuju ke arah puncak maupun di arah sebaliknya. Namun beberapa saat yang lalu memang sempat terjadi peningkatan volume berkendaraan bahkan sempat dilakukan rekayasa lalu lintas yang berupa kontraflow. Namun saat ini sudah kembali normal di mana kecepatan rata baik dua arah sebaliknya mencapai 40 km per jam. Namun kami himbau baginda para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan juga ada beberapa titik yang seringkali terjadinya ketersendatan atau kemacetan bila Anda melewati seperti pusat sualayan maupun pengisian bahan bakar. Untuk itu selalu berhati-hati dan selalu bersabar dan selalu patuhi peraturan lalu lintas yang berada di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga sampai saat ini pemberlakuan ganjil genam masih diterapkan dari mulai 29 Desember sampai dengan 1 Januari. Di mana kawasan Puncak merupakan salah satu tempat wisata untuk mengisi haliribu pergantian malam tahun baru. Di mana kapasitas Puncak hanya menampung 40 ribu kendaraan setiap harinya. Namun kemarin sudah mencapai 50 ribu di mana kendaraan menuju Puncak sehingga perlu dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas pada pergantian malam tahun baru. Selain ganjil genam juga akan diberlakukan penutupan jalur yang akan menuju Puncak. Di mana penutupan pada hari Minggu pada tanggal 18.00 kendaraan yang akan menuju Puncak maupun yang akan menuju ke arah Bandung dialihkan melalui jonggol maupun ke arah kota Sukabumi. Dan akan dibuka kembali pada pukul 6 dini hari. Dan bagi kendaraan yang sudah ada di Puncak terhitung dari jam 9 malam pada hari Minggu kendaraan akan dilakukan car free night di mana kendaraan bebas yang menuju ke arah Puncak sampai dengan jam 1 dini hari. Bertujuan untuk para wisatawan dapat menikmati pergantian malam tahun baru dengan rasa aman dan nyaman. Dan kami mengajak masyarakat bagi anda yang ingin berpergian untuk menuju ke arah Puncak maupun berlibur ke daerah lain untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengupdate berita terkini baik dari sosial media kami maupun arah tugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan bagi anda yang ingin dapatkan informasi, anda bisa menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia dan salam presisi. Kita kembali dengan Rolando di studio. Baik, terima kasih Brigadir Rian atas laporan anda dan pepilisnya demikian tadi laporan dari Brigadir Rian dari NTNC Polri melaporkan langsung dari kawasan Mega, Mendung, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Brigadir Rian, selamat bertugas kembali. Salam presisi. Terima kasih.